Mengapa di dalam Al-Quran disebutkan ahlil kitab kepada orang-orang yang Yahudi dan Nasrani? Apakah karena mereka ahli merubah kitab? Sehingga mungkin dengan pengakuan itu mereka ketagihan sampai sekarang ingin merubah-rubah kitab kita? Nah itu saja pertanyaannya. Kenapa itu? Kan mestinya distigma, dicap bahwa pekerjaan mereka itu tidak benar. Tapi kok di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa mereka itu sebagai ahli kitab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, anak akan berusaha untuk menjawab. Kalau salah mungkin Ustaz Zed nanti bisa memperbaiki jawaban anak-anak. Ya berkaitan dengan sebutan ahlu kitab. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim, orang-orang kafir ini dibagi dua. Satu yang mereka musyrikin, yang mereka tidak mendapatkan kitab. Yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan kitab. Dan Allah menyebut mereka ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab. Katakan wahai ahlul kitab. Para ulama menjelaskan dalam tafsir-tafsir mereka. Bahwa ketika Allah memanggil ahlul kitab dengan ahlul kitab, Panggilan ini paling tidak mendorong mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah. Antum ini sudah dapat kitab. Antum ini baca di kitab antum. Akan ada Nabi Muhammad SAW. Antum baca. Masa antum masih kufur. Maka Allah memanggil mereka dengan ahlul kitab karena mereka memang mendapatkan Al-Kitab. Mereka mendapatkan Taurat, mereka mendapatkan Injil. Dan panggilan itu paling tidak untuk merangsang mereka agar mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, mereka sudah kufur. Di surat Al-Bayina Allah sebutkan hal itu. Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab. Artinya ada ahlul kitab yang beriman kemudian masuk Islam. Mereka beriman dengan kitab mereka. Mereka tahu bahwa di dalam Taurat disebutkan akan ada Nabi. Disebutkan dalam Injil. Allah sebutkan wa-mubashiran bi-rasulin ya'ti mimba'di ismuhu Ahmad. Dia baca dalam kitab itu. Jadi ada yang beriman dari ahlul kitab, maka mereka akan masuk surga. Bahkan mereka akan mendapatkan pahala dua kali, double. Karena mereka beriman dengan kitab sebelumnya, kemudian mereka beriman dengan Rasul SAW. Jadi panggilan Allah ahlul kitab kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi. Salah satunya memang untuk menarik mereka agar mereka kembali kepada keimanan yang selama ini mereka imani. Bahwasannya akan ada Nabi penutup. Jamah antum tahu kenapa orang-orang Yahudi kok hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW sebelum datang ke Madinah, Madinah itu sudah penuh sama orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam kitab mereka, mereka dapati bahwa Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke satu tempat yang disitu banyak pohon kurma. Maka mereka berpikir kemungkinan tempat itu adalah Madinah atau Khaybar. Yang disitu banyak pohon kurma. Makanya di Madinah banyak kobilah-kobilah Yahudi dan di Khaybar banyak kobilah-kobilah Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di Madinah, setiap kali mereka ribut dengan orang-orang Arab dari suku Awus dan Khazraj. Mereka selalu mengancam orang-orang Awus dan Khazraj. Tuh, akan datang Nabi sementara lagi. Yang zamannya sudah dekat. Yang dengan Nabi itu kita akan memerangi kalian. Akan membantai sekalian. Seperti pembantai yang terhadap kaum zamud dan ad. Itu terus dia ucapkan kepada orang-orang ansur. Masih kafir orang-orang Arab ini. Maka ketika mereka berangkat haji. Mereka berjumpa dengan Rasul SAW. Lalu Nabi mendakwain. 6 orang cuma jamaah. Yang didakwain sama Nabi SAW. 6 orang lagi tahlul. Didakwain sama Nabi SAW. Ketika Nabi menceritakan bahwa saya dia adalah utusan Allah Jalla Jalalu. Dia diutus dengan Al-Quran. Dibacakan Al-Quran kepada mereka. 6 orang ini saling noleh. Dia ngatakan. Ini kayaknya yang diceritakan sama orang-orang Yahudi. Cepat sebelum Yahudi beriman kita dulu beriman. Mereka beriman akhirnya. Jadi panggilan ya ahlal kitab itu tadi. Untuk mendorong mereka agar mereka. Ya mereka lebih dekat dengan kita. Karena mereka membaca dalam kitab-kitab mereka. Tentang adanya Nabi. Akhir zaman. Tentang syariat-syariat yang ada di dalamnya. Hanya syariat itu diselewengkan oleh mereka. Dan Allah Jalla mereka. Allah Jalla mereka dalam Al-Quran. Di banyak ayat di surat Al-Ma'idah. Allah ceritakan bagaimana perubahan yang di surat Al-Baqarah. Bagaimana mereka yuharrifun al-kalima an mawadii. Di rubah-rubah itu. Hukum-hukum Allah yang ada dalam Taurat. Dan yang ada dalam Injil. Hatha wallahu'alam bisawab. Inşallah. Inşallah.